Intro Ninoe diculik kaum radikalis Polisi harus tangkap Ninoe sudah menjadi lebih besar dari dirinya sendiri Ninoe dulunya merupakan ulat yang bukan siapa-siapa Tetapi dia ini tekun Dia ini terus ada dalam pemikiran idealisme yang begitu baik Orang ini perlahan namun pasti menjadi sosok yang dikasihi Tulisan-tulisannya menangtan dan mendebarkan untuk dibaca Ninoe adalah kita dan kita adalah Ninoe Orang ini dipersekusi Entah karena apa Sampai sekarang masih dalam penyelidikan polisi Yang pasti dia dibukuli sampai lebam Dia diintimidasi melalui video Dulu PSI saja tidak sampai menghajar dan menggebuki Ninoe Sekarang para radikalis dan kaum HTI pemuja Kwi Tau Menggebuki Ninoe Entah apa yang menjadi tujuan mereka HPnya dilucuti Laptopnya diambil Dari papancara singkatnya Ninoe itu terlihat diancam Dan ia sudah pasrah Apakah dirinya akan dihabisi atau tidak Terlihat dari mimik wajahnya Ia sudah dihabisi secara karakter Dalam hal ini saya harus mengapresiasi PSI dalam perlakuannya kepada Ninoe Sekarang Ninoe dipersekusi dan ia bukuli Dari kabar beredar saat itu Ia menjadi salah satu peliput dalam satu aksi demonstrasi Entah demonstrasi modal togel atau demonstrasi mahasiswa Yang disusupi oleh kaum plembar bom Molotov Sekarang ini semua berita masih simpang siur Tetapi satu hal yang pasti Kita adalah Ninoe Saya mengutukeras aksi penculikan pengalian dan penggebukan ini Sekarang ini tahun 2019 bro Bukan era Petrus alias penimbak misterius Dulu penculikan dilakukan oleh orang-orang tegap dan berambuk cepat Sekarang penculikan dilakukan oleh kaum radikalis Ninoe karundeng pegiat media sosial yang memiliki peranan penting Sekarang ini tulisan-tulisannya justru semakin viral Mereka mulai ketakutan terhadap Ninoe Apa yang diuterakannya kebanyakan adalah kebenaran Ninoe memiliki pemikiran yang luas, lurus dan tidak tedeng aling-aling Orang seperti Ninoe ini sedikit Dia adalah aktivis juga Sekarang dia berubah menjadi pahlawan Dari ulat menjadi kepompong Lalu berubah menjadi kupu-kupu Sekarang ini sudah kita pahami betul Bahwa militan dari Jokowi ini adalah orang yang benar-benar luar biasa Dalam memperjuangkan kebenaran Demi kebenaran yang lebih besar dari dirinya Dia dipersekusi Dan itu menurut Rasul Paulus menjadi bagian yang tidak terelakkan oleh Ninoe Memilih kebenaran terkadang taruhannya harus nyawa Tetapi ini kan negara hukum Sebagai negara hukum, pemerintah Indonesia harus menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai law enforcer Polisi harus bekerja mencari tahu siapa pemukul Ninoe Dia adalah kawan saya dalam idealisme Saya dan Ninoe adalah satu Kami berkumpul dalam satu wadah Yakni wadah orang wars Kami tidak suka dipersekusi Kami takut dipersekusi Dan kami tidak mau dihajar seperti itu Pemukulan terhadap Ninoe ini dilakukan by design Pasti ada orang-orang gerah dengan tulisannya Dia adalah orang yang suka mengulas dan mengkritik lombok radikal Video penyekapannya menjadi sangat viral Dan akhirnya polisi berhasil membawa pulang Ninoe Karundeng Sekarang ia trauma Siapa lagi yang berani melakukan pelibutan seperti Ninoe Karundeng? Tidak banyak orang yang mirip seperti Ninoe Mereka adalah orang-orang biadab yang beraninya melakukan pengeroyakan Kalau satu lawan satu, mereka ketakutan Kaum radikalis dan penumpang gelap ini Sengaja menebarkan teror dengan cara mengeroyok Ninoe Kamer saat ini sudah semakin gila Mereka semakin berani Polisi harus juga selangkah lebih maju Kami ini bebas berpikir dan berekspresi Kalau mahasiswa saja bebas berkeluar sesuatu yang konyol Kami harus mendapatkan pelindungan hukum Untuk pelakukan dan kata-kata sesuatu yang benar Kami tahu bahwa Ninoe memiliki pemikiran yang tajam Negara harus hadir dan melindungi para pendukung anis Mempersekusi Ninoe Ninoe adalah kita Jangan sampai aksi premanisme dan aksi yang tidak jelas ini Memberikan kita ketakutan dan membuat para penggiat tidak berani menulis Peranan negara harus jelas dalam melindungi orang-orang seperti Ninoe Kami akan senyantiasa bersama Ninoe Jangan sampai para kaum radikalis itu bebas berkerilia Menjulik-julik orang dan menganyayanya Ini adalah perlawanan di mata hukum Mereka penjuliknya adalah keturunan dajjal Demikian dikutip dari Super Server dan artikel ini diterus oleh Manuel Pawengkang Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dari yang lama, ganti yang baru, dari Jokowi ke Jokowi Dodo. Di kota dan di desa, Jokowi tetap jadi idola. Mau disebar seribu kosi, Bapak Jokowi tetap si. Mau digoyang-goyang, mau dibikin tumbang. Jokowi tetap jadi pemenang. Orangnya sederhana, gak pernah banyak kegaya. Kalau ngomong jujur apa adanya. Di kota dan di desa, Jokowi tetap jadi idola. Mau disebar seribu kosi, Bapak Jokowi tetap si. Mau digoyang-goyang, mau dibikin tumbang. Jokowi tetap jadi pemenang. Orangnya sederhana, gak pernah banyak kegaya. Kalau ngomong jujur apa adanya. Mau digoyang-goyang, mau dibikin tumbang. Bapak Jokowi tetap jadi pemenang. Orangnya sederhana, gak pernah banyak kegaya. Kalau ngomong jujur apa adanya. Mau disebar seribu kosi, Bapak Jokowi tetap si. Orangnya santun dan rendah hati. Setelus hati membangun logri. Dengan berani dia berantas korupsi. Yang korup terjadi gigit jari. Ada yang ingin, ya tak pakai data. Bikin lagu yang isinya fitnah. Tapi dia kerja dan terus bekerja. Dari kemajuan negara ini. Dan kini rakyat siap berdiri. Dukung ke mimpin yang berprestasi. Karena semua akan menikmati. Di bawah pimpin dan Bapak Jokowi. Dan kini rakyat siap berdiri. Dukung ke mimpin yang berprestasi. Karena semua akan menikmati. Di bawah pimpin dan Bapak Jokowi. Orangnya santun dan rendah hati. Setelus hati membangun logri. Dengan berani dia berantas korupsi. Yang korupsi terjadi gigit jari. Ada yang ingin, ya tak pakai data. Bikin lagu yang isinya fitnah. Tapi dia kerja dan terus bekerja. Dibu kemajuan negeri ini. Dan kini rakyat siap berdiri. Dukung ke mimpin yang berprestasi. Karena semua akan menikmati. Di bawah pimpin dan Bapak Jokowi. Dan kini rakyat siap berdiri. Dukung ke mimpin yang berprestasi. Karena semua akan menikmati. Di bawah pimpin dan Bapak Jokowi. Terima kasih telah menonton! Bersih, jujur, dan meragak. Berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Terima kasih telah menonton! Dan malam kau bekerja demi anak bangsa Jangan menyerah rakyat mendukungmu Bekerja dekat dan membangun tanpa kena lelah Tetap cukup ikh dua periode Ayah Jokowi, rakyat mencintaimu Pilih Jokowi, Indonesia kerja Ayah Jokowi, rakyat selalu berdoa Pilih Jokowi, Indonesia jaya Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa Jangan menyerah rakyat mendukungmu Bekerja dekat dan membangun tanpa kena lelah Tetap cukup ikh dua periode Jumur, Maluku Utara di anak kirikan Dengan adanya Jokowi Bekerja untuk membangun dan terus membangun Sekarang kami, Maluku Utara Sudah menjadi anak pembuhan Yang selalu diperhatikan Jokowi, rakyat membutuhkan Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu Pilih Jokowi, Indonesia kerja Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa Pilih Jokowi, Indonesia Pilih Jokowi, Indonesia kerja Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih telah menonton!